Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima cinta yang mulai Cinta ini hanya untuk dia Walau luka akan aku ubatinya Kerana cinta dah tertulis Dari dia yang mengerti semua Ayah Adam nak keluar sekejap Pergi jumpa Pak Cik Bashar Nak bincang tentang tanah dan projek kita Adam Tambahkan hati Kenapa Ayah cakap macam itu Ayah Adam okey Adam seronok dapat balik rumah Ayah tahu Dah macam-macam hal yang Adam tahu Kita dah ada hidup baru Kita kena fokus Bukan? Pak Taha Ya Tolong tengok-tengok kak Ayah InsyaAllah Adam janganlah risau Terima kasih Pak Taha Adam pergi dulu Halo Ya Diana Cakap pelan-pelan Apa? Apa? Peninggal Alillah Alillah Raju Kudengar tangisan disana Menangis memanggil ibunya Kulihat air mata disana Melihat perjuangan ayahnya Tiada siapa yang akan mengerti Rasa kehilangan yang ada di sisi Perginya si raja Rasa kehilangan yang bermaisuri Hanya untuk Melindungi Kasih sayang abadi Rehatlah Dunianya bukan urusan Pak Aziz lagi Kulihat awan yang sepi Ketakutan sentiasa menghantui Ceritan dan tangisan Yang tidak didengari Semua bagaikan satu mimpi Cik Zu Cepat minum Cik Zu Mak Sal dengan Pak Zam dah balik ke kampung Ada orang sakit dekat sana Kalau saya tahu Saya takkan tinggalkan dia Aja Cik Zu Kementian seseorang itu Tidak boleh dijangka Cik Zu Arwah sakit apa Aja Itu saya tak pasti Cik Zu Tapi saya rasa Cik Adami tahu Yang Cik Zu Anak Pertanyaan Sun Simpan je lah Datuk Banggalah dengan harta yang ber Datuk ada ni Zulaikat nak ke mana ibu? Zulaikat nak ke mana? Jujur saya beritahu kepada Datuk. Saya tak boleh nak paksa diri saya ini untuk terima Datuk sebagai suami saya. Dalam tidurku, ku bentangkan langit pada mumpul Mencipta harapan yang lulus Selagi nafasku masih ada di sini Maafkan Zulaikat. Kau jumpa... Takkan semua ini untuk saya? Betul, Latina. Dan dokumen itu baru dikemaskini minggu lepas. Seminggu? Mulai daripada hari ini, Datin secara rasminya dilantik sebagai CEO di syarikat ini. Encik, takkanlah tak ada wakaf atau derma untuk jariah arwah? Ada, tapi bahagian itu arwah ada asing, kan? Saya akan hantar dokumen yang dah disahkan. Sebaik saja Datin tanda tangani penerimaan. Tidak. 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 Minta maaf, Mak. Minta maaf, Mak. Minta maaf, Mak. Saya tak sengaja. Kau nak aku saman kau naik kotkah? Lain kali kalau ada mata, tengok. Kalau tak ada mata, pakai tongkat tahu. Setidak. Tidak. Komoran. Tidak. Tidak. Lain kali. Tidak. 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 Dah pun jadi hak milik Encik Zu. Sekarang ini saya rasa lebih bersalah. Saya percaya arwah sangat yakin bila dia dah pilih Encik Zu untuk jaga legasi dia ini. Tapi saya bukan isteri yang baik saja. Lagi-lagi saya yang protes pernikahan kami. Mungkin di mata arwah lain Encik Zu. Sebab itulah Encik Zu kena terima amanah ini. Haja, tolong tinggal di sini. Saya perlukan awak. InsyaAllah Encik Zu saya akan bagi yang terbaik untuk Encik Zu. Terima kasih, Haja. Sekarang ini nak tak nak Ika kena ikut juga. Ujung bulan ini Abang akan nikahkan dia dengan Datuk. Ika jodoh tukang pilihan Allah. Mungkin ada hikmah dia. Saya nak awak kahwin dengan Papa Aziz. Saya tak cintakan awak. Mungkin di mata arwah lain Encik Zu. Sebab itulah Encik Zu kena terima amanah ini. Saya tak cintakan awak. Saya nak awak kahwin dengan Papa Aziz. Saya tak cintakan awak. Saya tak cintakan awak. Saya tak cintakan awak. Selamat pagi. Selamat pagi Datin. Selamat pagi. Selamat tugas. Terima kasih. Encik Zu, ini adalah lima projek semasa kita. Diana minta saya paskan kepada Encik Zu. Diana pun seorang pekerja yang baik. Sayangnya, dia tak lama di sini. Satu persatu pergi, kan? Masa depan syarikat ini dalam tangan Encik Zu. Selamat datang ke dunia CEO Encik Zu. Terima kasih, Aja. Terima kasih juga kembali bekerja di sini. Encik Zu, saya sanggup buat apa saja untuk Encik Zu. Kalau macam itu, saya ada tugas besar untuk awak. Orang di KL itu berminat dan berurus niaga dengan Adami. Mungkin projek belum mula. Tapi tanaman limau kasturi yang Adami nak buat itu memang ada prospek yang tinggi. Pasarannya pun bagus. Adam. Ayah. Ini modal untuk Adam usahakan semula lah, Adam. Banyaknya. Duit siapa ini, Ayah? Duit Adam. Ayah sembunyikan dari pengetahuan Makcik. Asri dan Azizah, mereka orang tak tahu. Tak apalah, Ayah. Ayah simpan je lah duit ni. Adam gunalah. Lagipun Adam perlukan modal. Ya. Dah. Nanti, Adam suruh Encik Bahsyar aktifkan semula ikan itu. Ya. Terima kasih, Ayah. Adam berjanji. Adam akan bangunkan balik ladang Ayah itu. Manfaatkanlah apa yang ada. Ya. Dan Adam akan dapatkan tanah-tanah Ayah yang masih belum terjual itu. Ya. Ika baru habis fotosyut. Tadi ada interview sikit. Ya. Nanti apa-apa Ika telefon Ibu? Waalaikumsalam. Terima kasih. Datang Zulaikah kan? Ya, saya. Bawa waris tunggal arwah yang raham Dato' Aziz Mahmud. Arwah suama saya? Saya tahu. By the way, saya Ammar Aftar. Ini kad saya. Dari syarikat Guaman. Jika ada apa-apa, awak boleh beri saya telefon. Terima kasih. 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 Saya sebab bagi info. Nanti saya cuba Datin. Okeylah kalau macam itu. Saya masuk buat kerja dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Encik Arami. Waalaikumsalam, Aja. Tak sangka pula awak balik ke KL. Saya balik pun sebab Encik Zu. Dia tiba-tiba minta saya menangani projek di sini. Baguslah kalau macam itu. Sebenarnya saya rindu suasana kerja dengan Encik Arami, Encik Zu. Saya dah tahu semuanya. Tak sangka kan sampai macam itu sekali. Mungkin semua ini salah saya. Tak apalah. Encik Arami ada hubungan dengan Encik Zu? Macam mana dengan keadaan dia sekarang? Masa rasanya? Kenapa Encik Arami tak balik masa Datuk meninggal? Paling kurang, jumpalah sekejap dengan Encik Zu. Saya tak nak difikir muka bukan. Saya belum bersedih. Aja, tolong rahsiakan pertemuan kita. Terima kasih. Kenapa susah sangat aku nak telefon dia? Mas! 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 Ayah? Ayah? Mas! Mas! Mas... Mas Nih. 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 Aku bertahan hingga keucu nyawa. Keucu nyawa. Datin? Ya, Suzy. Ini untuk Datin. Terima kasih. Saya. Selalunya yang bagi coklat ini, semoga sentiasa ceria. Yang ikhlas, eh, eh. Ada mie akhir. Makcik gembira dengar cerita Adam tentang ayah. Baguslah. Ayah dah semakin sembuh. Kami memang takkan pergi mana-mana, Makcik. Apa maksud Adam? Adam nak ambil Makcik. Tinggallah sekali. Tak takutkah pisang berbuah dua kali? Semua orang pernah buat silap, Makcik. Tapi dosa Makcik tak boleh dimaafkan, Adam. Takkan Adam nak lupakan terus? Ayah masih perlukan Makcik. Tak. Ayah tentu bencikan Makcik. Kalau dia bencikan Makcik, dia takkan mengigau tentang Makcik, kan? Setakat ini, belum ada apa-apa masalah lagi di Pahang itu, Encik Zu. Baguslah. Tak salah saya pilih awak untuk sambung kerja-kerja itu. Terima kasih, Encik Zu sebab sudi bagi saya peluang. Saya yakin mutu kerja awak setanding dengan yang lama. Masa dekat sana, saya ada jumpa dengan... Dengan siapa? Dengan staf lama. Saya masuk dulu. Datik, nak kenalkan ini Encik Ammar. Dia pekerja baru untuk syarikat kita. Encik Ammar. Ammar Atar. Saya Zulaika. Bagus. Kalau macam itu, masuk bilik saya. Encik. Okey. Terima kasih. Maksudnya pertemuan hari itu bukan dirancang oleh Ammar lah. Tak sangka pula saya datik masih ingat saya. Selalunya orang terkenal yang datik ini memang tak pandang orang bawah. Saya ini terkenal ke? Silakan. Terima kasih. Tanya. Selamat datang ke syarikat kami. Kalau ada apa-apa, bagitahu saya. Dan tolong nasihatkan saya juga. InsyaAllah Datik jangan risau. Segala keputusan Datik saya akan awasi. Terima kasih. 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 Mak Cik. Jom kita masuk dalam. Ayah dah tunggu. Mak Cik. Ini pun rumah Mak Cik juga. Tapi... Dah. Mari. Abang. Maafkan emas, Abang. Saya tak sesahlah, Abang. 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 Selama ini, saya ingat harta boleh menjamin kebahagiaan. Tapi kerana harta jugalah merosakkan emas dan anak-anak, Abang. Abang. Abang, cakaplah sesuatu, Abang. Abang. Abang beritahu Abang. 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 Saya minta maaf, Abang. Saya minta maaf. Abang hukumlah saya. Abang hukumlah tapi jangan buat saya. Saya dah tak ada sesiapa, Abang. Kau pergi dari sini. Kau pergi dari sini. Abang. Abang, Datin nak jumpa saya ke? Saya cuma nak bagi ini pada awak. Setelah Amid kira semua kesalahan awak, syarikat tak ada pilihan. Maksud, Datin? Awak boleh ambil gaji awak yang terakhir itu dan cari kerja lain. Datin serius ini? Awak nampak muka saya ini main-main ke? Saya tahu kenapa Datin buat macam ini. Sebab Datin syak yang saya ada hubungan dengan Encik Dami, kan? Nak balas dendam? Hadura, awak jangan cakap dengan saya macam saya ini budak-budak. Datin, sepatutnya Datin tak perlu pun nak bagi surat ini dekat saya. Saya boleh ambil surat ini dekat HR. Cuma saya nak bagitahu Datin, saya dengan Encik Dami memang tak ada apa-apa hubungan langsung pun. Cinta Encik Dami untuk orang lain. Terima kasih. Oh ya. Saya nak cakap lagi satu. Saya sebenarnya memang nak pergi kerja pun. Sebab saya tak suka orang cakap yang saya ini makan gaji buta saja. Terima kasih. Encik Zu. Maaf, lambat Encik Zu. Encik Zu. Encik Zu. Encik Zu. Aja. Encik Zu okeykah? Encik Zu. Encik Zu. Encik Zu ada apa-apa masalah? Mungkin saya boleh tolong. Encik Zu. Encik Zu. Encik Zu. Jomlah. Kita dah lambat, kan? Okey? Jom. Jom. Sebab syarikat Datin, kalau ada parasit, tak elok simpan. Entah, entah dia dapat lebih tinggi tawaran daripada Encik Adami. Macam mana awak kenal Adami? Pemuda yang pernah dapat pecahan tinggi dari Dato' Aziz. Betul, kumpulan yang ternama, saya pun tak kenal dia. Ammar, awak memang banyak tahu tentang hal syarikat saya. Sebab profil syarikat Datin tinggi, ramai orang buat follow up. Termasuklah. Kemelut. Skandal. Dan kalut. Tengok, saya minta maaf. Saya tak bermaksud apa-apa tapi betul. Orang macam Adami, Adura, tak elok disimpan dalam syarikat. Tengok. Entahlah, Ammar. Saya rasa macam... Saya sorang-sorang saja yang kena hadap semuanya. Sebab itu, Datin kena selesaikan satu masalah dari satu masalah. Selesaikan sesuatu. Ammar, esok awak teman saya pergi ke Kuantan? Seperti yang awak nak. Ayah. Adam nak keluar sekejap. Nak pergi jumpa Uncle Basya. Adam. Sampai bila perempuan itu nak duduk sini? Selama-lamanya, Ayah. Kan dia masih isteri Ayah? Dia balik sini. Ada niat tak baik. Ayah tahu. Ayah. Jangan cakap macam itu, Ayah. Adam. Sebelum apa-apa terjadi, lebih baik Adam suruh dia keluar daripada rumah ini. Ayah tak suka. Ayah tahu. Sewaktu kejadian, Adam kejadian. Adam trauma. Kalau nak ikutkan hati, Adam nak report polis. Tapi ada orang semua kena tangkap. Tapi kalau itu ikutkan hati, Adam tak nak hancurkan keluarganya, Ayah. Ayah. Ayah maafkan Makcik, ya? Mungkin dengan cara ini, dosa kita semua akan terambut. Adam pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah cik nak. Ayah cik nak. Dapat brand je ni. Nak pergi daripada syukur daddy ke? Bulut je yang nak aku ajar sangat eh. Bulut korang ajar? Hmm. Kerempuan macam ni, kan aku rasa kan. Kita ada orang tajuk. Tak nombor satu, dua. Tak pun, minggir. Ayah. Korang berdua nak aku telefon polis ke? Alamak. Nak ambil telefon-telefon polis pula. Haa kerak lah. Haa. Haa. Jom. Haa. Oh ya, Pakcik. Saya dah sampai dah sini. Eh, tak apa. Pakcik tak payah terburu-buru. Saya tunggu Pakcik di sini. Ya. Okey, selamat tinggal. Terima kasih. Maaf, perlu ini untuk saya. Dah tentu tak nak makan. Oh. Macam mana awak tahu? Naluri. Amah. Saya nak ucapkan terima kasih pada awak sebab tolong saya tadi. Dan terima kasih juga untuk coklat sebelum ini. Saya memang harapkan Datin terima. Datin suka benda itu. Ya. Saya suka. Bagus, kan? Sebelum Tuan empunya diri melaporkan diri, tapi hadiahnya dah sampai dulu. Datin nak tahu tips tak? Sebelum kita mula kerja, kita kena pick up majikan lo. Awak nak tahu tak? Awak nak tahu tak? Saya sebelum ini, tak pernah pun terima hadiah daripada mana-mana pelajar tahu. Tapi pelajar ini tak inserim tahu. Manis pun tak pun. Tapi saya harap Datin terima. Maaf, Datin saya memang kadang-kadang over sikit. Saya harap awak tak kisah. Makan. Di cinsai sepenuh hatimu. Semoga kau setia di sisiku. Kau buat aku sering terlupa. Makan. 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 Tak kira apa alasan awak, esok pagi saya nak tersendirian itu ada atas meja saya. Datin telefon saya malam-malam ini semata-mata nak beritahu benda itu ke? Salahkah saya nak telefon staf saya atas urusan kerja lepas waktu bekerja? Boleh. Cuma harapan orang yang terima telefon ini lain sikit. Apa yang awak harapkan? Tak ada apa. Sebenarnya saya suka. Sekurang-kurang ini saya tahu bos saya ingatkan saya. Awak polis saya ke? Tak ada. Okeylah, Ammar. Dan lebih lanjut lagi, kita bincang di ofis esok. Baik, Datin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai mati pun aku takkan maafkan kau. Tak boleh aku dah menyesal. Mamat. Awak nak suruh saya ambil dia? Kalau dia bucukan rahsia syarikat ini macam mana? Kak Aziza. Aku nak buat tawaran dengan kau. Habis itu buat apa kau nak aku berkasa sama dengan kau? Sebab kau ada apa yang Zulaika nak.